Wacana penerapan regulasi 8 pemain asing di BRI Liga 1 2024-2025 menuai pro dan kontra. Bagi mantan back asing Arema FC, Arthur Kunya, pemain lokal Indonesia tak boleh takut dengan regulasi itu. Menurut pemain yang membela Arema FC selama 4 musim ini, penambahan kuota pemain asing untuk Liga 1 dan Liga 2 akan berdampak positif bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Arema FC dikabarkan bakal segera kedatangan pemain asal Amerika Latin. Pemain asing tersebut disebut-sebut berposisi playmaker. Namun, bukanlah hal mudah bagi Arema FC untuk mendatangkan playmaker asing. Manajemen Arema FC harus merogok kocek dalam, apabila ingin menggaet playmaker berkualitas. Sport Channel coba merangkumnya sebagai berikut. Mantan back asing Arema FC minta pemain lokal Indonesia tak cengeng, jangan takut bersaing. Wacana penerapan regulasi delapan pemain asing di BRI Liga 1 2024-2025 menuai pro dan kontra. Bagi mantan back asing Arema FC, Arthur Kunya, pemain lokal Indonesia tak boleh takut dengan regulasi itu. Menurut pemain yang membela Arema FC selama 4 musim ini, penambahan kuota pemain asing untuk Liga 1 dan Liga 2 akan berdampak positif bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu muncul gerakan atau kampanye yang mengisyaratkan penolakan dari para pemain lokal terhadap kemungkinan penerapan penambahan kuota pemain asing di Liga 1 dan Liga 2. Menurut rumor, untuk musim 2024-2025 nanti, kuota pemain asing Liga 1 kemungkinan bertambah menjadi 6 plus 2 dan Liga 2 menjadi 3 plus 1. Musim lalu Liga 1 menerapkan regulasi 4 plus 2 dan Liga 2 dengan regulasi 1 plus 1. Regulasi baru pemain asing memang belum resmi berlaku. Namun, kekhawatiran para pemain lokal terkait penerapan penambahan kuota pemain asing bisa dilihat dari unggahan di sosial media khususnya Instagram. Kalau regulasi itu diterapkan maka akan ada 6 pemain dan 2 cadangan. Tentu kalau dilihat bisa susah pemain lokal bermain di tim pertama karena ada 6 pemain asing itu, kata Arter Kunya kepada bola.com, Jumat pagi tanggal 14 Juni tahun 2024. Tapi, kalau banyak pemain asing, itu juga bisa membantu sepak bola Indonesia naik level, sambungnya. Menurut Arter Kunya, pemain lokal di Indonesia punya kualitas untuk bersaing dengan pemain asing. Hal itu ditunjukkan Rizky Rido dan beberapa nama lain yang eksis di timnas Indonesia. Jangan merasa takut bersaing untuk pemain lokal Indonesia, kasih maksimal selalu dalam setiap latihan, lebih bekerja keras dalam latihan dan disiplin agar mendapatkan posisi utama, kata pria asal Brazil itu. Setelah dapat posisi di tim utama, ayo tambah lagi kerja kerasnya, harus mau latihan tambahan. Selain itu, mental juga harus dijaga ya. Badan jaga agar tetap fit agar bisa memberikan yang terbaik di dalam lapangan, ucapnya. Arema FC Bakal Kedatangan Playmaker Asing Asal Amerika Latin Arema FC dikabarkan bakal segera kedatangan pemain asal Amerika Latin. Pemain asing tersebut disebut-sebut berposisi playmaker. Ya nanti akan ada pemain dari Amerika Latin yang kami datangkan, ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi belum lama ini. Kata dia, posisi playmaker memang menjadi peran vital dalam permainan sepak bola. Apalagi dalam beberapa tahun lalu Singo Edan sempat dihuni oleh playmaker handal. Seperti Roman Camelo, Gustavo Lopez hingga Makan Konate. Untuk di musim ini pun, manajemen Arema FC berharap dapat mendapatkan sosok playmaker yang berpengalaman. Hal ini guna mengangkat performa tim, setelah terpuruk dalam 2 tahun beruntun. Yang jelas kami butuh pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang. Kami sudah tidak ingin gegabu lagi, katanya. Dua musim kemarin sudah banyak pelajaran yang kami dapatkan untuk diperbaiki lagi ke depannya, ucapnya. Di sisi lain, asisten pelatih Arema FC, Kunchoro menjelaskan, kehadiran playmaker yang bagus dapat menopang ketajaman di lini depan Arema FC. Menurutnya, Singo Edan membutuhkan playmaker yang dapat memberikan umpan-umpan matang di depan mulut gawang lawan. Kehadiran sosok playmaker yang tepat akan menguntungkan tim, karena mereka bisa menjadi sumber kreativitas serangan tim, katanya. Kunchoro juga mengatakan, kalau tim-tim papan atas di Liga 1 juga dihuni oleh playmaker berkualitas. Seperti Borneo FC yang memiliki Stefano Lilipali dan Madura United yang memiliki Francisco Ritera. Namun, bukanlah hal mudah bagi Arema FC untuk mendatangkan playmaker asing. Manajemen Arema FC harus merogok kocek dalam, apabila ingin menggaet playmaker berkualitas. Kehadiran playmaker itu bisa membuat permainan tim lebih tertata, lalu juga menjadi sosok pemecah kebuntuan, ungkapnya.